Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibutu Gede Kris Nanugraha serta mewakili teman saya, Steffi Sutashawaldi Lapanga kami adalah peserta Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan tahun 2021 dari BDK Palembang, Kelompok 3 kali ini kami akan membuat video mengenai lesson learned atau pelajaran apa yang bisa diambil dari video yang berjudul As COVID Emergency Measure Start, Indonesians Crying for Health yang dipublish oleh Al Jazeera English di Youtube kami berdua memilih isu kontemporer pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di Indonesia saat ini bahkan bertambah buruk pada beberapa hari terakhir pada video tersebut, diinformasikan di awal bahwa permintaan akan peti mati meningkat secara signifikan pekerja membuat peti jenazah itu harus bekerja terus menerus agar dapat memenuhi permintaan dari pelanggan yang keluarganya meninggal akibat dari COVID-19 sebagai akibat dari kasus yang terus mengalami kenaikan dan pemerintah memutuskan untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disingkat PPKM, PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali di Pulau Jawa dan Bali itu karena kedua pulau tersebut merupakan daerah dengan tingkat infeksi yang cukup tinggi di Indonesia di beberapa fasilitas kesehatan pun yang menangani pasien COVID-19 itu kapasitasnya sudah mencapai 100% dan juga suplai oksigen itu sudah mulai menipis sebagai akibat dari lonjakan kasus COVID-19 yang bisa dikatakan masih belum terkendali untuk saat ini nah hasil dari analisis kami mengenai penyebab lonjakan COVID-19 di Indonesia itu ada dua yang pertama itu karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hal ini dikarenakan dua hal, yang pertama itu karena masyarakat sudah muak terhadap pandemi ini karena pandemi ini sebagaimana kita tahu sudah berlangsung sejak awal tahun 2020 lalu jadi sudah cukup lama dan yang kedua ada pendapat bahwa pemerintah dinilai kurang tegas dalam membuat kebijakannya kemudian yang kedua banyak beredarnya hoax yang di sosial media dan juga di masyarakat ini penyebabnya kami simpulkan ada dua yang pertama itu karena munculnya orang-orang yang menyebarkan konspirasi atau hoax mengenai COVID-19 ini kemudian juga yang kedua karena masyarakat kurang kritis dalam menanggapi informasi yang beredar baik di masyarakat maupun di sosial media nah pelajaran yang bisa kita ambil atau lesson alert dari video tersebut dan dari peristiwa pandemi COVID-19 di Indonesia secara umum yakni yang pertama itu pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama dalam menangani pandemi karena dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus membuat kebijakan yang optimal dan juga terukur serta masyarakat pun harus menjalankan kebijakannya dengan baik sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai contoh dalam hal ini kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu adalah penetapan PPKM di Jawa dan Bali dan dengan demikian masyarakat itu harus menaatinya seperti membatasi pergerakan tidak berpergian pelaksanaan WFH di kantor-kantor serta pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat kemudian yang kedua itu adalah kita harus selalu bersiap untuk apapun dan harus mampu beradaptasi karena sebagaimana kita tahu penyebaran virus ini terjadi dengan sangat cepat sejak awal penyebarannya saja itu tidak butuh waktu lama dari virus tersebut yang tadinya skalanya lokal hingga menimbulkan pandemi global seperti saat ini oleh karena itu kita harus selalu bersiap dan mengantisipasi apapun hal atau ancaman yang mungkin terjadi di masa depan sekian dari kami kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton